Jika ada pepatah yang mengatakan, bangsa Cina akan menguasai dunia. Maka itu tidak berlaku sama sekali di dunia sepak bola. Karena di dunia sepak bola yang terjadi justru berkebalikan dengan itu. Bahwa para pebisnis dari Tiongkok banyak yang gagal. Sekalipun ini bukan berarti semua pebisnis Tiongkok gagal berbisnis di sepak bola. Hanya beberapa. Tapi karena jumlahnya banyak dan bisnisnya adalah klub sepak bola yang punya nama, tentu ini sudah cukup membuktikan bahwa pebisnis Tiongkok perlu belajar lagi bisnis sepak bola. Kita sebut misalnya tumbangnya Guangzhou Evergrande. Atau di beberapa belahan dunia lainnya, Banyak pebisnis Tiongkok yang mengalami kemunduran dalam bisnis klubnya, tak terkecuali klub Eropa. Misalnya, Sunning Group di Inter atau Liong Hong yang pernah mengakuisisi AC Milan. Tentu kalau kita mencari contohnya bisa jadi pembahasannya malah panjang membahas gitu doang. Tapi yang jelas, para pebisnis asal Cina tidak sesukses negara-negara Timur Tengah atau negara Teluk. Kamu tentu paham dong betapa sekarang bisnis sepak bola nyaris semuanya dikuasai negara-negara Timur Tengah. Yang teranyar ketika Newcastle United mendapat guyuran investor dari konsorsium Arab Saudi, pimpinannya Mohamed bin Salman, pangeran Arab. Sebelum itu, seorang Sheikh Mansur yang datang dari Uni Emirat Arab berhasil mengubah Manchester City jadi raksasa yang sulit tergoyahkan di Premier League. Contoh lain, kita bisa menyebut PSG yang dikuasai Qatar Sports Investment, yang didalamnya dipimpin Nasir Al-Helaifi. Tim-tim lain yang tidak terlalu besar, seperti Everton juga dikuasai Taipan Timur Tengah lainnya, Farhad Moshiri, dan masih banyak lagi. Hebatnya para pebisnis dari Timur Tengah itu bukan hanya mengakui sisi satu klub saja, tapi membangun burita bisnis sepak bola. Seperti Sheikh Mansur dengan City Football Group yang mengakomodir lebih dari tiga klub di dunia. Jadi, apa yang membuat mereka mengakui sisi klub sepak bola? Mantan pemilik Newcastle United, Mike Ashley, pernah mengatakan bisnis sepak bola tidaklah terlalu baik, karena berbisnis klub sepak bola itu resikonya sangat tinggi. Namun, pernyataan Mike Ashley itu tidaklah sama dengan para pengusaha Timur Tengah. Pengusaha dari negara-negara Timur Tengah justru melihat klub sepak bola sebagai celah bisnis yang menggiurkan. Klub sepak bola bagi pebisnis dari negara teluk adalah oase di tengah bisnis lain yang masih tak menentu, sekaligus ruang terbuka untuk menaruh investasi. Pebisnis dari negara Timur Tengah melihat klub sepak bola bahkan bukan sekedar bisnis yang menggiurkan, namun berguna untuk membangun jaringan bisnis dengan para konglomerat dan perusahaan komersial di barat. Mereka melihat bisnis sepak bola sebagai alternatif apabila klub dunia sudah tak membutuhkan minyak lagi. Dengan mengakuisisi klub sepak bola, artinya para pebisnis Timur Tengah itu bisa melebarkan sayap bisnisnya. Mereka yang kebanyakan sudah memiliki bisnis lain menjadikan klub yang diakuisisi sebagai tunggangan untuk menaikkan nilai ekonomi bisnis yang lain. Lihatlah bagaimana Qatar Airways, maskapai penerbangan asal Qatar itu bisa terbang tinggi sebagai produk yang bernilai, yang mana mereka akhirnya berhasil menyebarluaskan kemitraan dengan klub-klub lain. Etihad Airways juga sama. Maskapai penerbangan itu bisa tumbuh seiring investasi Sheikh Mansur ke Manchester City. Direktur Atlantic Council Empower Me, Amjad Ahmad mengatakan investasi dalam sepak bola menumbuhkan merek-merek tadi secara global. Selain karena faktor ekonomi dan bisnis yang menggiurkan, para taipan dari negara teluk mengakuisisi klub sepak bola juga untuk melakukan propaganda sosial. Ini sangat menarik. Apalagi misalnya ketika Arab Saudi mengakuisisi Newcastle United. Ketika itu muncul kritik atas akuisisi tersebut. Kritik datang dari pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, sampai Kepala Amnesty International UK, Shacha Desmuk. Mereka semua mengkritik bahwa akuisisi tersebut hanyalah akal-akalan Arab Saudi untuk melakukan propaganda sosial. Yang dimaksud adalah propaganda untuk menutupi kasus-kasus yang terjadi di Arab Saudi. Dengan mengakuisisi klub sepak bola, negara seperti Arab Saudi bisa dengan fasih menyembunyikan permasalahan hak asasi manusia di sana. Dengan mengakuisisi klub sepak bola, para pebisnis asal Timur Tengah juga bisa menaikkan reputasinya, wabil khusus di dunia barat. Apalagi jika si pebisnis ini mengakuisisi klub-klub top Eropa. Contoh saja, Nasir Al-Helaifi di PSG. Al-Helaifi berkali-kali melakukan propaganda, termasuk ketika membeli Neymar dari Barcelona dengan harga yang fantastis. Hal itu bahkan sering disebut pencucian olahraga agar Qatar terlepas dari tuduhan mendanai terorisme. Selain itu, Nasir Al-Helaifi juga menduduki satu jabatan di UEFA yang membuatnya sejajar dengan nama-nama kaliber Javier Tebas. Bukan hanya itu, dengan menunggangi sepak bola melalui jalur bisnis, negara-negara Timur Tengah memanen popularitasnya. Ketika mengetahui bahwa bisnis sepak bola begitu menggiurkan, para taipan asal Timur Tengah itu punya siasat untuk membangun kerajaan bisnis, khusus di bidang sepak bola. Mereka seringkali menggelotorkan uang banyak untuk membangun kerajaan bisnis tersebut. Dinamika kebutuhan menjadi alasan mereka memperluas kerajaan bisnisnya di sepak bola. Yang cerdik, para konglemerat dari gurun pasir ini tak jarang menyasar klub-klub kecil yang memiliki utang. Nah, untuk mendanainya menggunakan uang dari hasil investasi ke klub raksasa yang sudah bonafit. Contoh paling sukses adalah Sheikh Mansur Bin Zayed Al Nahyan yang mendirikan perusahaan City Football Group. Si FG ini adalah perusahaan yang telah mengakui sisi banyak klub sepak bola. Bukan hanya di Eropa, tapi juga di Amerika Latin dan belahan dunia lainnya. Selain Manchester City, perusahaan itu juga menaungi Mumbai City, Troyes SE, Girona FC, New York City di Amerika, Montevideo City di Uruguay, sampai Sichuan Juniu FC di China. Tentu para pebisnis negara teluk yang menginvestasikan uangnya itu memiliki bisnis lain. Nah, mereka mau berinvestasi ke sepak bola karena untuk mengantisipasi kegagalan bisnis yang lain. Perkembangan sepak bola yang terduga dan bagaimana kekuatannya sebagai olahraga terpopuler sedunia. Wajar kalau mengakui sisi klub jadi pilihan para Taipan Arab. Di samping itu, bisnis sepak bola yang bisa menggurita seperti apa yang dilakukan Sheikh Mansur sangat potensial untuk menghindari kebangkrutan. Hal itulah yang coba para Taipan Arab itu lakukan. Mereka gini berinvestasi ke lebih banyak klub untuk mengantisipasi kegagalan di klub yang lain. Para Taipan Timur Tengah yang datang mengakui sisi klub di dunia jelas membawa pengaruh yang signifikan. Dalam laporan India Times, investor dari negara teluk mampu mengubah nasib klub yang bersangkutan. Klub yang dulu terpuruk seperti Manchester City bisa dengan mudah bangkit berkat Sheikh Mansur. Begitu pula PSG yang pernah menjalani puasa Ligaan, mampu berbuka puasa tak lama setelah Nasir Al-Helaifi masuk mengakui sisi. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Tapi satu yang pasti, pebisnis asal Timur Tengah akalnya bulus dan siasatnya ular. Mereka luar biasa cerdasnya di dunia bisnis sepak bola. Para Taipan itu tahu bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di atas rumput. Melainkan ada banyak sisi bisnis yang bisa dimanfaatkan. Nama besar pemain, nama besar klub, sponsorship, hak siar, dan masih banyak lagi. Maka tidak masalah bagi pebisnis Timur Tengah untuk mengeluarkan dana. Toh, untuk mendapatkannya lagi dan efek timbal baliknya sangat-sangat menguntungkan. Terima kasih telah menonton!